Terima kasih telah menonton! Beberapa learning objektif yang bisa kita pelajari untuk materi kali ini adalah Discuss how the international trade system and the economic, political, legal, and cultural environment affect a company's international marketing decision. Yang kedua, describing three key approach to entering international markets. Yang ketiga, explain how companies adapt their marketing strategies and mix for international markets. Dan yang terakhir adalah identify the three major forms of international marketing organization. Apa yang dimaksud dengan global firm? Global firm adalah perusahaan yang memiliki peran atau yang memiliki operasi, operation di luar dari negara asal produk tersebut. Bisa diambil contoh adalah KFC. KFC's Colonel Sanders is almost as familiar in Shanghai, China, Tokyo, Japan, Indonesia juga. Ini merupakan global firm. KFC merupakan global firm. Jadi ada beberapa hal yang dimaksud global firm atau yang bisa mengindikasikan sebuah perusahaan adalah global firm. Di antaranya adalah Operates in more than one country, gains marketing production, R&D, and financial advantage, and sees the world as a one market. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ketika kita berpikiran untuk menjadi global firm atau global perusahaan, kita harus berpikiran bahwa perusahaan kita memiliki market yang sangat luas. Atau seluruh dunia merupakan pangsa pasar kita. Bagaimana caranya kita memutuskan untuk go global atau tidak? Ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari sebelum kita memutuskan untuk go global atau tidak. Yang pertama adalah looking at the global marketing environment. Kembali lagi ketika kita ingin masuk ke negara yang mungkin kita tidak tahu kondisinya, yang perlu kita pelajari adalah mempelajari environment yang ada di negara tersebut. Environment yang kita pelajari mungkin terdiri dari macro environment saja, yaitu politik, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment itu sendiri. Setelah mempelajari environment ini, baru kita masuk ke step yang kedua, yaitu deciding whether to go global or not. Karena dengan mempelajari environment ini, kita dapat mengetahui kondisi dari sebuah negara. Dan dari situ kita bisa tahu apakah negara ini cocok atau tidak ya, untuk produk kita atau untuk perusahaan kita. Nah, setelah kita memastikan bahwa, oh negara ini cocok nih untuk kita masuki, kemudian kita masuk ke step yang ketiga, yaitu deciding which markets to enter. Dalam marketing strategy, itu terdapat strategi yang namanya segmentasi dan targeting. Di sini kita bisa memilih segmen mana yang sesuai dengan produk kita. Kemudian setelah kita memutuskan market yang sesuai untuk produk kita, baru kita decide how to enter the market. Caranya gimana? Caranya gimana kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah pasar. Kemudian kita deciding on the global marketing program. Karena marketing program yang diterapkan di negara asal, dengan marketing program yang akan kita terapkan di negara tujuan, mungkin saja memiliki perbedaan. Dan yang terakhir adalah, deciding on the global marketing organization. Yang pertama, bagaimana kita mempelajari marketing environment. Sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa di marketing environment kita mempelajari tentang politik, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment dari sebuah perusahaan. Dapat kita lihat bahwa di international trade system, mulai dari tarif, kuota, exchange control, non-tarif trade barriers, general agreement, dan lain-lainnya, itu dapat saja mempengaruhi kondisi atau keadaan dari sebuah perusahaan. Eh, dari sebuah negara. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mempelajari cara-cara mereka dalam melakukan jual beli. Sehingga kita tidak kaget dalam tanda kutip ketika ingin masuk ke dalam negara tersebut. Nah, ada beberapa elemen yang perlu kita pelajari, diantaranya ada industrial, income, politik, legal, environment. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah mempelajari culture dari setiap negara tujuan. Mempelajari culture dari setiap negara tujuan itu merupakan hal yang penting. Ada beberapa contoh hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di negara tujuan. Contohnya, seperti misalkan ketika di Jepang. Ketika di Jepang kita dilarang untuk menusukan sumpit di atas nasi kita. Nah, hal ini, hal-hal kecil seperti ini yang berkaitan dengan culture itu harus dipelajari oleh perusahaan agar kita tidak kesulitan pada saat ingin melakukan penjualan atau trading di luar negeri. Selain Pestley, politik, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment, yang perlu kita perhatikan juga bagaimana demografik dan geografik karakteristiknya. Nah, demografik, geografik ini termasuk dalam segmentasi. Segmentasi itu memiliki empat komponen dalam pembangunan segmentasi. Yang paling standar kita harus melihat demografik, geografiknya, kemudian behaviornya, dan yang terakhir adalah psikografik dari sebuah market. Bagaimana cara kita, ini kita masuk ke step yang ketiga, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan, deciding how to enter the market. Jadi, terdapat tiga cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalam market yang baru. Di antaranya adalah exporting, joint venturing, dan direct investment. Dimulai dari yang resikonya paling kecil sampai dengan resikonya yang paling besar. Exporting itu yang paling kecil resikonya, hingga direct investment yang paling besar. Tentu saja, profit yang diperoleh dari exporting sampai dengan direct investment itu juga berbeda. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, di dalam exporting, di dalam strategi exporting, terdapat dua cara. Yaitu indirect dan direct. Perbedaannya adalah, jika direct exporting, itu berarti kita memiliki seluruh armada atau seluruh logistik dari perusahaan kita sendiri. Jika indirect, berarti kita meng-hired orang lain atau meng-hired instansi lain untuk kita gunakan sebagai transportasi kita atau logistik kita. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk masuk ke negara baru, yaitu adalah dengan joint venturing. Joint venturing terdapat beberapa caranya. Di antaranya ada licensing, contohnya seperti KFC tadi, atau franchising. Kemudian ada yang namanya contract manufacturing, management contracting, dan joint ownership. Dan yang terakhir, yang paling memiliki resiko yang paling besar, tapi tentu saja profitnya paling besar, ini adalah direct investment. Direct investment ini bagaimana si perusahaan tersebut membuka cabang atau membuka seluruh proses yang dimilikinya, dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi produk itu di luar negeri. Dia membuka cabang di luar negeri, beroperasi di luar negeri, seluruhnya dilakukan di luar dari negara asalnya. Ini yang dinamakan direct investment. Approach to marketing strategy ada tiga. Sama halnya dengan membangun sebuah competitive advantage, yaitu ada entrepreneurial marketing, formulated marketing, dan entrepreneurial marketing. Ketika memutuskan untuk masuk ke negara tujuan, tentu saja kita harus mengaplikasikan marketing mix yang kita miliki. Dan marketing mix yang kita miliki ada dua tuh, yaitu yang pertama adalah standardized marketing mix, dan yang kedua adalah adapted marketing mix. Standardized marketing mix ini merupakan bagaimana marketing mix yang dibuat di negara asal, itu diaplikasikan juga di negara tujuan, atau di luar negara. Kita memiliki, kita menggunakan marketing mix yang sama. Ini yang dinamakan standardized marketing mix. Atau kita pilih cara yang kedua, yaitu kita mengadaptasi marketing mix yang kita miliki. Jadi, apa yang perlu diadaptasi? Karena kita sudah mempelajari environment dari negara tujuan, berarti kita bisa mengakomodir kira-kira marketing mix apa yang paling sesuai untuk environment di negara tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi, ada beberapa hal yang bisa diterapkan dalam mengkomunikasikan value kita kepada negara-negara di luar, yaitu ada caranya stride extension, kemudian ada product adaptation, communication adaptation, dual adaptation, dan product invention. Dari kelima cara ini, ada hal yang menarik, yaitu ada istilah product invention. Jadi, ketika kita memikirkan bahwa, aduh, sepertinya sulit untuk beradaptasi, atau untuk merubah marketing mix kita di luar negeri, ya sudah deh, sebaiknya kita bikin produk baru. Nah, contoh-contoh bagaimana adaptasi dari produk ini, adaptasi dari marketing mix ini dilakukan di luar negeri adalah, contohnya adalah ketika kita mengetahui bahwa, ukuran dari Indomie, misalkan. Ukuran dari produk Indomie di Indonesia, dengan di Afrika, itu ukurannya berbeda. Nah, ini yang dinamakan product adaptation. Atau bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk kita di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan ketika kita berjualan produk kita di luar negeri, itu menggunakan bahasanya mereka. Ini yang dinamakan communication adaptation. Ini merupakan beberapa communication strategies yang berkaitan dengan marketing mix. Ingat, bahwa marketing mix itu terdiri dari 4P, yaitu ada product, price, place, atau distribution, dan promotion. Kemudian, bagaimana selanjutnya, setelah kita bisa masuk ke negara tujuan, masuk ke negara lain, mengadaptasi environment-nya, mengadaptasi marketing mix kita, supaya marketing mix kita bisa diterima oleh negara tujuan. Kemudian, apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah membangun sebuah organisasi. Membangun sebuah organisasi dari perusahaan-perusahaan yang memiliki tipe yang sama dengan perusahaan kita. Karena ketika kita ingin bergerak atau ingin mengekspansi bisnis kita, mengekspansi produk kita di luar negeri, yang dibutuhkan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis produk ataupun operasional yang sama. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu, sehingga menjadi organisasi yang kuat. Dan ketika memiliki organisasi yang kuat, sustainability akan terjaga. Demikian penjelasan saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Terima kasih.